seluruh kota terbakat tempat kenal ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys di video kali ini mimin akan berbagi info wisata yang ada di papua tapi seperti biasa ya guys sebelum masuk ke pembahasan jangan lupa like, comment and subscribe videonya, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian oke lah guys kita lanjut ke pembahasan jika anda berpikir Indonesia terlebih menarik dari negara-negara di Eropa sana cobalah berkunjung ke tanah papua pulau paling timur Indonesia ini memiliki segala keindahan alam yang tak habis jika anda jelajahi daratan dan alam bawah lautnya menjadi surga tersendiri bagi para penggemar wisata alam, tak hanya alam yang kaya, papua juga menyimpan kearifan budaya lokal yang masih bertahan di jaman serba modern ini menjelajahi papua tentunya akan menjadi sebuah pengalaman menarik yang bisa anda ceritakan ke keluarga dan teman anda kunjungi papua jelajahi kekayaan negeri sendiri jika masih bingung harus kemana selama disana nantinya berikut rangkuman 10 tempat wisata di papua yang wajib dikunjungi 1. Taman Nasional Teluk Cendrawasi Taman Nasional ini hampir 90% berupa perairan tak mengherankan jika Taman Nasional Teluk Cendrawasi menjadi kawasan konservasi laut terbesar dan terluas di Indonesia di sini terdapat 196 jenis meluska dan 209 jenis ikan yang bisa anda saksikan di alam bawah laut tak jarang kura-kura penyu, hiu, dan lumba-lumba juga ikut menemani anda saat menyelam Taman Nasional Teluk Cendrawasi diresmikan pada tahun 1993 oleh Kementerian Kehutanan selain menikmati alam bawah lautnya anda juga bisa menjelajahi pulau-pulaunya tempat wisata ini secara administratif berada di dua kabupaten yaitu Wondama dan Nabire Taman Nasional ini juga menjadi pusat penelitian hiu paus yang dilakukan oleh pemerintahan bekerjasama dengan LSM dalam dan luar negeri 2. Raja Ampat siapa yang tak mengenal Raja Ampat? salah satu tempat wisata di Papua ini keindahannya menarik perhatian wisatawan domestik dan mancanegara 3. Danau Sentani danau dengan luas 9.360 hektare ini merupakan danau terbesar di Papua terletak sekitar 50 km dari pusat kota Jayapura danau Sentani menawarkan keindahan luar biasa sedikitnya ada 21 pulau yang menghiasi danau dengan ketinggian 75 meter di atas permukaan laut ini ada banyak kegiatan yang bisa anda lakukan disini mulai dari berenang, memancing, menyentap kuliner di sekitar danau sampai menyebab rahu untuk berkeling danau yang menarik adalah adanya acara tahunan yaitu festival danau Sentani yang biasa diselenggarakan pada pertengahan bulan Juni saat festival berlangsung 4. Danau Paniyai danau Paniyai ini tak kalah menarik dari danau Sentani danau ini bahkan disebut sebagai danau terindah pada konferensi danau sedunia di India pada tanggal 30 November 2007 lalu yang diikuti oleh 157 negara danau ini berada di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut dengan luas 4.500 hektare saatnya pemandangan di tempat wisata ini sangat cantik Anda bisa melihat siluet tebing-tebing burung-burung berterbangan di atas danau ditambah perahuan nelayan setempat yang mulai merapat pulang di sini Anda bisa memancing bersama perempuan-perempuan suku Mei dan Moni yang biasa dipanggil Mama danau Pantai merupakan salah satu penghasil ikan air tawar terbesar di Papua banyak ikan yang Anda temukan di sini seperti ikan mas, ikan nila, dan ikan mujair 5. Lembah Baliem Lembah Baliem merupakan tempat tinggal suku Dani, Yali, dan Lani yang terletak di sekitar pegunungan Jayawijaya berada di ketinggian 1.600 meter di atas laut membuat suku di tempat ini bisa mencapai 10-15 derajat celcius di malam hari di sini Anda bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan suku asli yang masih memakai koteka bagi para pria dan rok rumbai bagi perempuannya pada bulan Agustus, Lembah Baliem menjadi tempat wisata di Papua yang menarik banyak perhatian wisatawan selama 3 hari diselenggarakan acara tahunan yaitu Festival Lembah Baliem 6. Desa Wisata Sawan Darek jika di Lembah Baliem Anda bisa berinteraksi dengan suku yang tinggal di pegunungan di desa Sawan Darek Anda bisa bertemu langsung dengan suku asli yang hidup di pesisir desa Sawan Darek masih berada di kawasan Kabupaten Raja Ampat tepatnya di Meos Mansar di sini Anda bisa melihat rumah tradisional yang terbuat dari kayu dan beratapkan jerami 7. Pantai Bosni tempat wisata di Papua ini cocok sekali untuk bersantai bersama keluarga dengan membayar 10.000 rupiah saja Anda sudah bisa menikmati keindahan pantai yang terletak di desa Woniki ini selain bermain voli pantai di pasirnya yang landai Anda juga bisa menyewa saung dengan harga 50.000 rupiah dan menikmati es kelapa muda segar juga kuliner setempat 8. Pantai Amai Pantai Amai berada di distrik Depapre atau sekitar 2 jam perjalanan dari Jayapura perjalanan menuju pantai akan menguji adrenalin Anda karena medan yang naik turun dan berkelok namun semuanya akan terbayar ketika sampai dan menyaksikan keindahan pantai Amai untuk masuk ke tempat wisata ini Anda diharuskan membayar sekitar 25.000 rupiah yang sudah termasuk biaya parkit 9. Pulau Rumbepon Pulau Rumbepon berada di Teluk Wondama atau 5 jam perjalanan dengan kapal dari Manokwari Pulau ini memiliki pantai yang disebut dengan Pantai Pasir Panjang karena memang garis pantainya sangat panjang mencapai 6 km Di tempat wisata ini Anda bisa melakukan kegiatan andalan seperti menyelam, snorkeling, berenang, dan memancing Jika ingin pengalaman berbeda cobalah mengunjungi hutan bakau yang ada di pesisir lain di pulau ini Anda juga bisa kepada ngalang-alang untuk melihat burung rusa di sini 10. Tugu MacArthur Tugu MacArthur merupakan tugu penghormatan bagi Jenderal Douglas MacArthur yang merupakan Jenderal Besar Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua Tugu ini berada di Ifar Gunung, Jayapura Di sini Anda masuk ke Terima kasih telah menonton!